Intro Seperti mana yang telah kita tahu bahwa pada 21 Februari lalu Awang dilaporkan menuduh Anwar lebih berdendam daripada Mahathir selepas salah seorang pemimpin kanan PN Wan Seful Wan Jan didakwa atas tuduhan rasuah di mahkamah Wan Seful merupakan ketua penerangan bersatu dan dia meletakkan jawatan tersebut pada hari ini Bersatu dan PAS adalah antara parti komponen PN yang pernah mentadbir negara selama kira-kira 17 bulan Awang pernah dilantik menjadi timbalan menteri sumber manusia Apa yang dikatakan pada hari ini sangat mengejutkan dimana Anwar telah memberi Awang tempoh 3 hari untuk memohon maaf dan menarik balik segala kata-katanya yang dilontarkan kepada Anwar Ibrahim Apa yang dikatakannya Awang Perdana menteri berdendam lebih turuk daripada Dr. Mahathir Muhammad Ini salah satu isu yang sangat-sangat mengemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini mohon kiranya Pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan share kan video ini Lebih kurang 10 menit yang lepas Isu ini berkata Anwar Ibrahim mengemukakan surat tuntutan LOD kepada bekas timbalan menteri Awang Hasim berhubung kenyataan ahli parlimen pedang itu yang menuduh Perdana menteri berdendam lebih turuk daripada Dr. Mahathir Muhammad Menurut Peguam Anwar dalam surat yang bertarik pada hari ini Awang dituntut menarik balik kenyataannya secara terbuka memohon maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan fitnah itu lagi Katanya kami telah diarahkan oleh pelanggan kami untuk menuntut daripada Anda seperti berikut Menarik balik perkataan fitnah secara terbuka serta merta dan tanpa ragu-ragu serta menarik balik semua komen yang menyinggung perasaan dan menfitnah Permohonan maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh kami sebagai penasihat undang-undang untuk disiarkan dalam akbar dan media pilihan Peguam kami dan aku janji bertulis oleh Anda untuk tidak mengulangi sebarang dakwaan atau komen seperti dalam perkataan fitnah dalam artikel Surat itu telah dikeluarkan Peguam Anwar dari firma S.N. Nair dan partnernya Terdedah kepada kebencian Anwar Melalui LOD berkenaan juga Anwar menuntut Awang memberikan kos pampasan subtentif atas kerosakan reputasinya sebagai Perdana Menteri serta semua kos perundangan yang timbul daripada perkara tersebut Dalam komennya Awang mempersoalkan mengapa kerajaan tidak membuat sebarang pertuduhan terhadap skandal kapal tempur persisir LCS kes yang dikaitkan dengan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Dalam LOD yang sama Peguam Anwar berkata Komen dibuat Awang adalah tidak benar membebankan mengelirukan dan tidak memunasabah serta berniat jahat Katanya kenyataan itu dibuat untuk memburukan image Anwar di mata orang ramai sama ada di dalam atau luar negara sehingga ia mendedahkan Perdana Menteri kepada kebencian dan penghinaan menurut LOD tersebut Anwar tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan oleh agensi penguatkuasaan di negara ini justru tidak ada pendakwaan terpilih dibuat seperti yang dituduh Awang ini salah satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini seperti mana yang telah kita tahu bahwa hari ini Anwar telah mengantar surat saman dan surat tuntutan agar Awang menarik balik semua kata-katanya yang dilontarkan kepada Perdana Menteri ke-10 Malaysia apa yang dikatakan Awang bahwa Perdana Menteri ke-10 Malaysia berdendam lebih teruk daripada bekas Perdana Menteri Tunduktor Mahathir Mohamad ini salah satu hinaan yang dilontarkan kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10 Malaysia kita oke baiklah setakat syamfer dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi dan jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini oke baiklah setakat syamfer dari saya kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye hari-baru ini kita dikejutkan dimana salah satu menteri iaitu Wan Saiful Wan Jan didakwa terlibat dalam satu kes penyelewengan rasuah berkaitan dengan projek Janah Wibawa semalam namun pada hari ini apa yang mengejutkan lagi bahawa salah satu lagi kes rasuah berkaitan Janah Wibawa Adam Radlan menghadapi dua lagi kes pertuduhan rupanya dalam media ini mengatakan Adam Radlan Adam Muhammad juga didakwa terpelit terlibat dalam projek Janah Wibawa ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini dan siapakah Adam Radlan Adam Muhammad yang saya katakan ini oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar yang terhangat pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini isu ini berkata Ali perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad yang didakwa semalam atas dua pertuduhan rasuah hari ini didakwa lagi di mahkamah session di Syak Alam atas dua pertuduhan menerima rasuah yang berjumlah RM4 perpuluhan 1 juta berhubung projek Janah Wibawa Adam Radlan yang juga timbalan ketua bahagian bersatu segambut mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya itu dibacakan di hadapan Hakim Rozila Saleh mengikut kedua-dua pertuduhan itu ahli perniagaan berkenaan didakwa menerima suapan berjumlah RM4 perpuluhan 1 juta daripada Lian Tan Chuan dan Mat Jusoh Mamat melalui akaun CIMB Bank milik syarikat Bayu Bumi Raya Sendirian Berhad yang dia adalah pengarah syarikat berkenaan ia sebagai upah bagi yang tertuduh membantu syarikat Nepturis Sendirian Berhad serta MIE Infaktus Turi dan Energi Sendirian Berhad bagi mendapatkan dua projek iaitu Ibu Pejabat Daerah Kelang Utara dan Pembinaan Jalan Sungai Adam ke Kampung Banak Perlis daripada Kerajaan Malaysia masing-masing yang bernilai RM RM